Halo semuanya, Assalamualaikum, balik lagi di Tosika Channel Di video kali ini aku bakalan share Be Fensir Honey Master ala Tosika Jangan lupa ya, subscribe, like, komen, dan tekan tanda loncengnya juga Agar gak ketinggalan video terbaru dari kami Makasih Untuk bahan-bahannya, boleh dicatat ya Simak juga cara membuatnya Pertama-tama kita potong ya buncisnya Usahakan potong sama rata, sama panjang, seperti ini Lalu kita potong juga carrotnya atau wortel Kita potong sama besar ya, seperti buncis tadi Setelah itu kita sisihkan Dan terakhir kita potong juga potatonya atau kentangnya Kita potong seperti wedges ya Nah, seperti ini Hati-hati kena tangan ya guys Setelah itu kita sisihkan Setelah itu kita panaskan air Biarkan sampai mendidih ya Biarkan sampai mendidih ya Lalu masukkan kentangnya Dan masukkan sayuran yang lainnya juga Setelah itu Setelah itu tambahkan sedikit garam Rebusnya jangan lama-lama ya Cukup 2 menit aja Setelah itu kita angkat Lalu masukkan ke air es Atau air dingin seperti ini Supaya warnanya makin cerah ya guys Dan untuk kentang Biarkan agak lama aja ya Setelah itu matikan kompor Lalu kita angkat Dan ini kentangnya siap untuk digoreng Lalu kita siapkan wajan Dan masukkan miyak goreng secukupnya Biarkan sampai panas dulu ya Setelah panas Kita masukkan kentangnya Satu persatu seperti ini Hati-hati minyaknya Kena tangan ya Biarkan sinang ojain ya guys Kentangnya Dan jangan lupa dibolak-balik ya Supaya matangnya merata Setelah matang Kita angkat Dan tiriskan Selanjutnya kita bikin ya Bahan stiknya Dan peran utamanya Yaitu daging sapi khas dalam Seperti ini Kita pipihkan dulu ya Menggunakan mutu Seperti ini Diusahakan Jangan terlalu tebal Dan jangan terlalu tipis ya Nah seperti ini Setelah itu Kita tusuk-tusuk Menggunakan garpu Supaya bumbunya Nanti menyerap ya Lalu kita Marinette ya guys Dagingnya Pertama kita Kasih garam Awurkan meratanya Guys Lalu kita Kasih black pepper bubuk Taburi Taburi bolak-balik ya Seperti ini Supaya lebih wangi Kita tambahkan oregano Kita taburi bolak-balik juga Lalu Terantakan seperti ini Supaya meresap ya Kedalam dagingnya Terakhir kita tambahkan sedikit minyak goreng Kasih bolak-balik Kasih bolak-balik juga ya Supaya bumbunya Makin meresap Setelah itu Kita pijit-pijit Seperti ini Supaya gak pegel Lalu siapkan teflon Masukkan minyak goreng Cukup 30 ml aja ya Biarkan sampai panas Setelah panas Kita tambahkan Satu sendok makan butter Tambahkan bawang putih Yang udah digeprek Dan juga rosemary Ini wangi banget guys Ini nyerengseng karena hidung Setelah itu Masukkan pemeran utamanya ya Yaitu daging tadi Mantap 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 Biarkan sini Nama andin ya guys Mantap Asli ini wangi banget guys Setelah itu Kita balikkan ya Wih mantap guys Ini warnanya Cantik banget Kita banjorin lagi Seperti ini Tunging形 Tunging Tungerks 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 Tunger Tes Setelah matang seperti ini Aku matikan komponnya ya Dan siapkan bahan sausnya Selanjutnya kita bikin Hanimastad sausnya ya Kita panaskan wajan Lalu masukkan sedikit minyak goreng Biarkan sampai panas dulu ya Setelah panas Kita masukkan bawang merah cincangnya Jangan lupa digongsering-gongsering Supaya wanginya merata Lalu tambahkan black pepper Bawang sering-gumis sering juga ya Setelah wanginya semerba Kita masukkan saus tomat Lalu kita aduk ya Supaya bawahnya agak mengerak Supaya lebih wangi Kita tambahkan oregano Tambahkan tonkatsu saus Lalu kita aduk-aduk lagi deh Biarkan sampai merata ya Lalu tambahkan setetes beef essence Tambahkan juga yellow mustard Kita aduk-aduk lagi ya Supaya wanginya merata Ini udah yang sering banget guys Ke hidung Terima kasih telah menonton! Setelah itu kita tambahkan air Kita aduk-aduk ya Jika masih terasa kental, kita tambahkan sedikit air lagi Lalu aduk-aduk lagi Dan terakhir kita tambahkan madu Jangan lupa diaduk-aduk lagi Untuk madunya boleh divariasi ya, tergantung selera masing-masing Setelah matang, kita matikan kompor dan sisihkan Setelah itu kita plating di plate cantik seperti ini Pertama kita bariskan potato-nya Lalu kita tata wortelnya Dan juga buncisnya Lalu kita masukkan pemeran utamanya Wih, mantap! Setelah itu kita banjur deh sama sausnya Gimana guys? Cantik kan? Dan ini dia, Defensive Honey Master ala Tesika Selamat mencoba ya Seperti biasa sebelum pamitan, aku cip dulu Wow, ini dagingnya empuk banget Bismillahirrahmanirrahim Hmm, perfecto Lagi ah Mantap banget Mau lagi? Kita cel ya Wow, rasanya nendang banget guys Bikin makan aku bertambah terus Wow Asli ini gak kaleng-kaleng Hmm, aku sampai lupa kentangnya Sayurannya juga Uh, segar banget Pokoknya ini mantap Assalamualaikum See you next time Sampai jumpa